Intro Baik kita lanjutkan Kita sampai pada hampir-hampir di segmen terakhir Kami persilahkan bagi penelpon tetap kita buka Di 0341 402 777 Baik kalau ulasan-ulasan kita ini tadi Kalau menurut Kipriyambodomonggokaturan Kata seperti Kenapa kalap sampai masal Dan umumnya ada di sekolah-sekolahan Karena begini Pada saat sekarang ini Yang diutamakan adalah ilmu pengetahuan IT Jadi pola pikir anak Atau dalam usia Usia kuber Perkembangan itu Anak itu ditekan Untuk menuntut atau kebutuhan IT Jadi pola pikirnya ditekan Sedangkan Kalau misalnya hari ini Kita berlomba-lomba untuk menjadi juara Padahal kalau misalnya hari ini Juara piro, juara berapa Itu sebenarnya mendidik anak untuk menjadi egois Jadi ketika menjadi anak menjadi egois Yang penting Saat ini kok Juara Jadi memangnya juaranya pun nyusia wu Hasilnya Dari mana Seperti apa Kan nyusia wu Perlu dipertanyakan Nah karena pola pikir ini Kemudian akhirnya menjadi sebuah tekanan Dan pola tekanan ini Secara bersama-sama Padahal Dalam hidup ini Harus Selara seimbang Antara Pola pikir dan pola rosok Dan sekarang anak-anak itu kecenderungan Budi, pekerti, unggah-unggu, subosito, solabowo Antara yang muda dengan yang yang tersebut Sudah banyak bergeser Jadi Apakah kira-kira Mata pelajarannya Tidak Tidak ada itu Tidak ada etika moral Di pelajaran Di mata pelajarannya Kalau menurut penjenangan Kalau ini tentang Tujuan Jadi Tujuan yang akan datang Yang akan dirahai itu apa Karena tujuan yang akan dirahai itu adalah Tentang IT Pengetahuan Maka rosoknya menjadi Di nomor kebelakangkan Gitu Kalau misalnya Kalau nyusau rumien itu Anak dididik Untuk nyusau Perbuatannya Moralnya Itu ditekankan Anak Orang pinter Ini ngerti Nah sekarang itu Pinter Ketika pola pinter itu Ngertinya menjadi berkurang Padahal Bab ngerti itu adanya dirasa Ketika rosok itu sudah nyusau Seperti kita makan Terus kalau misalnya rosoknya Perlunya sebenarnya perlu makan Yang dimakan itu apa Misalnya nyusau Pi ulang Pi uluk Terus Menapa Jadi berkurang Karena Tadi Tujuan Jadi Nyusau Unggah ungguh Subho Sito Seolah bawo Remaja Jangan sampai sekarang Itu kan Karena kurang Jadi Bapak ngertinya Jadi menjadi berkurang Ketika Kemudian Yang disampaikan Pi Yonggi itu Ketika dalam satu frekuensi yang sama Pola yang sama Polanya Pola pikir Pola pikir itu Ada kecenderungan Untuk emosional Jadi ketika Sampai dalam satu titik Yang sama emosional Maka Hal itu Sementara dengan Bum waktu Sehingga Satu Collab Satu Kalab Yang lainnya Ikut Saya jadi ingat Tiba-tiba Tadi saya mengatakan Collab Kok hampir sama Dengan Kalab Mungkin Aslinya itu Collab itu Kalab itu Lupa diri Yang artinya Juga Jatuh Yang artinya Juga Tidak bisa Ada Pengendalian Pengendalian Diri lagi Pengendalian Kurang Tapi Kalau Penjalanan Tadi bicara Mungkin Murid-murid Ini Betulkah Apakah Mungkin Dari Mata pelajarannya Kurang Atau Gurunya Kurang Bisa Digugul Dan Ditiru Tapi Kita bisa Juga Melihat Begitu Banyaknya Juga Para guru Yang Memang Tidak Bisa Digugul Dan Ditiru Adakah PEMEO Mengatakan Murid Kencing Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari Kalau Murid Gurunya Melakukan Satu Murid Akan Melakukan Dua Bahkan Tiga Ini adalah Sistem Jadi Lebih besar Tidak Secara umum Jadi Kenapa Hal seperti ini Terjadi Dalam Semua segmen Dari segmen Kehidupan Bukan itu Sajanya Halo Selamat Malam Selamat Selamat Malam Rahayu 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 Dari Bapak Totok Bapak Totok Bululawang Sampunan Pak Suaranya Sampai Lupa Kalau Menurut saya Dalam hal ini Dari masalah Tadi yang Kebutuhan Adalah Bagaimana Pendidikan Budi Bekerdi Itu Harus Dimasalahkan Lagi Melalui Pendidikan Formal Dan Untuk ini Diperlukan Tiga Hal Yaitu Bagaimana Membindah Sipo Karsolan Rosso Seimbang Selara Sehingga Hal yang Lebih baik Lagi Ada pada Jemuk Seluruh Dan Dalam hal ini Kalau Di dalam Sisi Kebangsaan Dan Kemekaraan Maka Yang diperlukan Adalah Pengayatan Pengawalan Bancasila Madun Rahayu Rahayu Luar biasa Bapak Totok Menyorotinya Dari Ternyata Di Pancasila Tercakap Budi Pekerti Monggo Kak Tosbundi Ada yang bisa Menjelaskan Apakah di Pancasila Itu Ada Budi Pekerti Ada yang Baik-baik Monggo Dalam Salah Sangat Menyenangkan Pak Totok Karena Dalam Pancasila Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Nilai Nilai Yang Sebenarnya Ada pada Jaman Nusantara Jadi Kalau Nusantara Itu Pada Jaman Nusantara Itu Mojopait Itu Sebenarnya Nilai-nilai Pancasila Itu Sudah Ada Kemudian Ketika Kemerdekaan Itu Digali Kemudian Dirumuskan Menjadi Sebuah Bentuk Pancasila Tetapi Norma-normanya Ada Dalam Pancasila Jadi Jadi Ketika Ketika Seseorang Mulai Dari Usia Dini Itu Didik Untuk Didik Ngerti Sekolah Itu Orang Pinter Ngerti Ngerti Guru Ngerti Ngontuan Ngerti 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 Sekolai Nangkono Berlulus Ngkak Nyambut Ngerti Ngerti Ini Adalah Menset Yang Nyonsewu Secara Nilai Kajian Dari Budaya Renal Leluhur Keliru Kalau Menurut saya Jadi Kalau Misalnya Menurut Nyonsewu Dari Kajian Saya Saya Sebagai Spirit Jawa Jadi Menjendang Kalau Pancasila 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 Kemudian Penjabarnya Menjadi Nilai Nilai Butir Butir Pancasila Butir Butir Pancasila Itu Adalah Nilai Nilai Yang Sudah Ada Pada Zaman Leluhur Jadi Itu Yang Memang Harus Dikaji Namun Memang Hari Ini Menjadi Banyak Hal Yang Perlu Dan Kontra Karena Ada Beberapa Hal Yang Memang Ada Yang Berkepentingan Tetapi Terlepas Dari Masalah Itu Nilai Nilai Dari Pancasila Itu Adalah Jiwa Jiwa Dari Bangsa Kita Terus Yang Diutamakan Adalah Pola Rosso Ngerti Gitu Kalau Misalnya Pikir Karena Tujuan Kedepan Saat Pinter Jadi Jadi Dokter Itu Permasalahnya Pala Pikir Itu Malah Jadi Sekarang Ini So Pinter Jadi Dokter Ini Sebenarnya Menset Zaman Sekarang Pada Kalau Menjadi Wong Ngerti Wong Beneh Wong Jowo Wong Budho Budho Artinya Beneh Jowo Ngerti Bijak Bajik Jadi Ini Luar biasa Sekali Jadi Arek Ngerti Itu Justru Itu Punci Kesuksesan Kalau Dia Sudah Menjadi Arek Ngerti Dia Tanpa Disuruh Dia Mengerjakan PR Karena Dia Ngerti Saya Seorang Murid Apa Tugasnya Siswa Ya Belajar Setelah Pelajarannya Selesai Saya Harus Membantu Orang Tua Nah Ini Sekarang Tidak Ada Murid Yang Ngerti Murid Yang Beneh Murid Yang Jowo Akhirnya Nanti Ketika Dia Selesai Sekolah Katanya Kalau Pinter Jadi Dokter Ketika Dia Selesai Sekolah Dia Tahu Saya Ini Seorang Manusia Bagaimana Menjadi Manusia Utomo Menjadi Manusia Seutuhnya Manusia Sing Jowo Menung So Jowo Sing Beneh Menung So Budho Budha Itu Artinya Beneh Ngerti Dan Dia Akan Melakukan Kewajipannya Saya Akan Bekerja Yang Baik Bekerja Yang Baik Karena Banyak Pekerjaan Pekerjaan Yang Tidak Baik Yang Tidak Cocok Saya Akan Menaungi Keluarga Saya Karena Saya Ngerti Keluarga Saya Perlu Saya Naungi Orang Orang Yang Ngerti Itu Tidak Perlu Dipetai Istilahnya Diberitahu Eh Anak Ini Belum Disapu Eh Kalau Ada Tamu Tolong Kasih Salam Tidak Perlu Karena Dia Sudah Menjadi Anak Yang Ngerti Apakah Kita Orang Orang Tua Yang Sudah Ngerti Ini Sebenarnya Untuk Bagaimana Saya Bisa Menjadi Wong Tua Yang Ngerti Kita Lepas Aduh Saya Ini Menjadi Tua Tua Berapas Kakaian Ampas Hati Hati Ya Apa Caranya Saya Bisa Menjadi Wong Tua Yang Ngerti Supaya Saya Bisa Menularkan Kebaikan Saya Ilmu Saya Kepada Anak Anak Menjadi Anak Yang Ngerti Caranya Itu Adalah Dharma Ajaran Kebenaran Yang Tadi Di Pancasila Ya Kita Itu Sudah Betul Kemudian Kalau Anda Mempunyai Agama Ini Agama Itu Lakukan Dengan Benar Dan Kemudian Satu Lagi Yang Dari Romo Yonggi Dan Kibri Ambo Rosso Rosso Itu Memuat Kebijaksanaan Di Dalam Perasaan Di Dalam Rosso Itu Ada Kebijaksanaan Karena Rosso Itu Kalau Orang Jawa Persenyawaan Dari Karso Cipta Rosso Karso Cipta Rosso Karso Jadi Menjadi Manusia Yang Berguna Manusia Yang Ngerti Manusia Punya Budi Pekerti Biarpun Tua Rahasianya Sebenarnya Ada Di Olah Rosso Olah Rosso Hidapat Dari Mana Meditasi Banyaklah Merenung Tetap Di Dalam TV Kita Punya Satu Segmen Lagi